Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share mengenai penghasilan komisi Shopee affiliate tapi yang aku share kalian harus note ya ini tuh bukan penghasilan aku jadi aku mau nge-share beberapa penghasilan orang-orang yang bergabung di Shopee affiliate di grup gitu dan kalian bisa tahu infonya mereka tuh share dimana aja gitu siapa tahu bisa jadi referensi untuk kalian semua karena banyak banget yang suka komen itu penghasilan siapa itu penghasilan siapa gitu supaya kalian lebih jelas itu adalah penghasilan orang-orang yang bergabung di Shopee affiliate dan kita bisa tiru misalkan dia sharenya tuh dimana apakah di YouTube short di IG atau di Facebook dan lain-lain kalian bisa cari referensi tempat untuk share linknya gitu Nah buat temen-temen yang pengen tahu bisa simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita masuk aja ke Facebook jadi aku itu bergabung dengan grup Facebook ya yang lumayan oke banget gitu jadi disini itu kayak buat apa ya diskusi tentang Shopee affiliate nah grupnya itu adalah Shopee affiliate community aku sebenarnya pernah share juga sebelumnya jadi di grup ini tuh kayak semacam orang-orang yang bergabung di Shopee affiliate kemudian diskusi gimana supaya pecah telur gitu untuk pemula atau bisa dibilang gimana caranya supaya barangnya itu bisa ada yang beli gitu atau linknya itu ada yang klik gitu Nah disini ada info-info nih orang-orang yang baru join di Shopee affiliate kemudian mereka udah dapet nih penghasilannya sekian 339.258 nah pasti banyak yang komen dong share linknya dimana aja gitu dan kebanyakan mereka itu share link di sosial media contohnya seperti Facebook dan YouTube short ada beberapa gitu ya nanti kalian bisa cek aja nih disini kita lihat ya apa namanya produk atau Facebook Apakah memang dia share di brandanya sendiri atau ada grup yang lain nah ini dia tapi seperti dia share mungkin tidak di brandanya ya jadi bisa jadi nge-share nya itu di grup tertentu gitu jadi kayak misalkan di grup-grup gratis misalnya kayak grup jual beli dan lain-lain berarti dia tidak menginfokan ya dia itu berkembang untuk pecah telurnya itu di grup apa gitu atau misalkan di sosial media apa gitu nah tapi disini ada juga nih yang nge-share penghasilannya itu 1.044.115 perak jadi dia info selama seminggu 90% penghasilannya itu dari real IG dan video short YouTube dengan konten sendiri katanya dan 10% nya lagi dari grup-grup gitu loh jadi mungkin dia share nya itu di grup-grup juga tapi cuma 10% gitu yang yang nyantol lah ya enaknya di real dan video short YouTube kita cukup posting sekali saja di akun kita dalam kurung harus konten yang menarik misalnya ya pesanan akan mengalir kalau posting di grup orang rasanya lelah ditolak spam karena memang temen-temen ya kalau misalkan kalian nih buat yang belum tahu biasanya kalau kita posting di grup misalnya kayak diracun Shopee atau misalkan di Shopee Haul itu biasanya kebanyakan ditolak kenapa ditolak karena memang grup mereka itu grup berbayar jadi nggak gratis kalau misalkan kalian mau nge-share Shopee affiliate di grup-grup tersebut kalian tuh harus bayar dulu ke adminnya entah itu misalkan per minggu kalian harus bayar 20 ribu atau 25 ribu gitu pokoknya grup-grup yang kayak gitu tuh nggak ada yang gratis mungkin ada yang gratis tapi sebagian apa ya kayak sebagian kecil lah ya karena kebanyakan kayak Shopee Shopee Haul yang kayak gitu tuh kayak membuka paid promote jadi kalian harus bayar ya jadi kalau yang suka komen kenapa sih di grup selalu di apa namanya di ditolak terus gitu ketika mau share ya karena itu grup berbayar jadi kalian harus bayar ketika mau posting kayak gitu nah terus disini juga dia ternyata memposting produk di video short YouTube kalian kalau mau bikin video short YouTube itu bisa jadi linknya nanti taruh di deskripsi atau di komentar biasanya ya kalau YouTube short tapi hati-hati juga sekarang YouTube short udah mulai ketat ketika kita mempromosikan produk Shopee affiliate itu kadang ada akun yang langsung ditutup gitu loh kadang ada yang kena pelanggaran langsung susah lagi gitu untuk bikin konten YouTube short kayak gitu temen-temen karena beberapa sosial media sekarang kayak udah udah mulai ketat gitu kayak tiktok kita mempromosikan Shopee affiliate harus hati-hati gitu karena itu tuh kayak pelanggaran kita tuh membawa orang untuk belanja di platform lain selain tiktok kayak gitu itu biasanya pelanggarannya YouTube short juga sama biasanya kayak gitu pelanggarannya jadi kalian juga harus hati-hati ya Nah ini dia ya untuk referensinya kalian bisa cobain di real IG kemudian di video short YouTube kemudian di Facebook juga kalian harus cobain supaya bisa naikin komisi atau bisa pecah telur untuk pemula selain itu nih ada juga ya ini yang komen dia penghasilannya satu juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dia info nggak pernah bikin konten-konten tapi cuman tautkan bio aja di tiktok dan IG nah berarti dia promosinya di tiktok dan Instagram Nah buat teman-teman ini juga bisa jadi referensi kalian kalian bisa promoin produk di tiktok dan di Instagram ya jadi itu pokoknya kalian harus sebisa mungkin mempromosikan produk-produk di seluruh sosial media karena nggak mungkin nggak ada yang nyangkut pasti ada aja gitu apalagi semakin banyak link kalian share atau semakin banyak link yang kalian bagikan itu bisa jadi ada orang yang klik link kalian walaupun mereka nggak belanja dari link yang kalian share misalnya dari produk A yang kalian share tapi belanjanya yang lain itu nggak masalah yang penting orang tersebut beli lewat link kalian gitu itu tuh sah-sah loh komisinya walaupun dia beli produk lain tapi lewat link kalian itu bisa juga kalian dapat komisi kan lumayan gitu ya kan disini juga masih ada yang apa namanya komisinya masih nol belum pecah telur gitu dan disini banyak juga nih kayak sharing-sharing gitu kayak apa namanya kayak yang ngasih info yuk gabung di pasal Shopee terus konsisten nebar dan cari grup yang postingannya selalu rame kayak gitu pokoknya tuh kayak apa ya nih ini banyak orang yang nge-share nge-share grup-grup gitu terus kayak yang ada yang ngasih info rajin share link minimal sehari 100 kali di semua medsos konsisten selama minimal 3 bulan nah itu info-infonya kalian bisa cobain cuma kalau 100 kali ya harus semangat menggebu-gebu banget ya harus share ekstra gitu dalam sehari 100 link tapi nggak apa-apa yang penting kan bisa pecah telur gitu loh atau bisa barangnya bisa ada yang klik atau barangnya bisa ada yang check out gitu nah kalian bisa banget ya gabung dengan grup ini karena grup ini lumayan rekomen ya menurut aku diskusi-diskusinya lumayan berbobot juga kayak misalkan kita info nanya-nanya atau misalkan kayak cari diskusi tentang Shopee Affiliate disini rekomen banget karena banyak orang yang ngasih info gitu banyak orang yang udah senior-senior di Shopee Affiliate gitu jadi di grup ini tuh kayak bener-bener ngasih arahan ngasih info dan lain-lain nah kalian juga bisa ya gabung dengan grup-grup seperti ini supaya kalian lebih semangat lagi untuk share link dan untuk dapat komisi seperti itu ya infonya oke teman-teman itu dia ya video dari aku mengenai penghasilan Shopee Affiliate semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video, bye-bye bye